selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau mengocok telurnya terlebih dahulu seperti ini ini sudah saya cuci semua teman-teman ya jadi tinggal disiapkan saja atau diiris-iris dan dicampur ini daun bawang atau daun berambangnya jadi semua bahan nanti akan saya kocok atau saya campur menjadi satu teman-teman ya ini saya masukkan terus untuk daun atau daun untuk bawang merahnya juga saya rajang nah seperti ini ya masukkan terus bawang putih untuk bumbunya ya bisa diiris seperti ini atau di haluskan ya teman-teman terserah selera teman-teman semua kalau saya ini lagi pengen saya rajang jadi biar teksturnya kalau dimakmui saya kosong teman-teman ini cabai gawe anak rantau ya sementing masak cepat matang enak ya teman-teman ini bisa untuk referensi lauk-lauk untuk teman-teman semua seperti ini saya masukkan dan untuk pare nya saya akan menggunakan sebagian teman-teman ya tapi gausah terlalu banyak ini akan saya potong-potong seperti ini 5 set dan 2 3 3 4 7 7 7 seperti ini teman-teman ya dan untuk menghilangkan sedikit rasa pahitnya saya akan menguleni dengan garam teman-teman seperti ini dan akan saya remas-remas seperti ini ya jadi setelah diremes-remasi kayak modelnya kayak keluar getahnya atau mungkin itu yang membuat pari ini pahit teman-teman ya Oke teman-teman dan ini akan saya cuci terlebih dahulu Nah teman-teman setelah bahan semuanya sudah siap ini tadi ya antara ada telur terus bawang merah bawang putih lombok atau cabai terus daun berambang dan ini pare yang sudah saya cuci bersih saya campurkan terus akan saya kasih bumbu teman-teman bumbunya cuma ini penyedap rasa sama garam secukupnya saja dan akan saya aduk rata teman-teman jadinya seperti inilah teman-teman ya dan setelah rata dan siap untuk saya goreng teman-teman nah oke teman-teman ini sudah saya siapkan minyak panas dan ini siap untuk saya goreng jangan lupa dibolak-balik dibolak-balik teman-teman ya sekiranya nanti sudah cukup mateng atau warnanya itu kecoklatan bisa sedikit kering atau agak basah itu terserah selera masing-masing teman-teman ya dan ini sudah saya balik dan nanti langsung saja dilanjut kalau sudah mateng ya teman-teman oke nah teman-teman masukan saya sudah mateng jadinya seperti ini ini saya menyebutnya telur pari ora-ari ini kan sedikit hancur soalnya nah seperti inilah teman-teman oke teman-teman jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim monggo makan teman-teman nah seperti ini tuh menu-menu simple sederhana terus cepat ya masaknya tuh cepat bismillahirrahmanirrahim monggo makan bismillahirrahmanirrahim mantap sekali dan ini nasinya memang sengaja saya adanya radok lemes jadi masuk teman-teman cocok dan ini parinya teman-teman kalau untuk rasanya paiknya tuh masih ada tapi gak terlalu teman-teman mewah sekali ya jadi masak seperti ini tuh ada banyak versi teman-teman kalau dongkong sendiri biasanya menyebutnya fukwa jautan ya berarti pari ditumis dengan telur tapi tadi saya cara masaknya tak goreng tak jadikan satu ya tapi lebih mantap teman-teman yang menurut saya tergantung selera masing-masing monggo menem dulu menem dulu Alhamdulillah kita lanjut lagi teman-teman selamat menikmati 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 dan bahan tadi pokoknya dicampur jadi satu terus digoreng lah ini teman-teman oke teman-teman terima kasih tunggu video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye